Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SDN Rufitri mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Ke-75 Perordekaan Republik Indonesia Mari kita terus menerus melakukan aktivitas belajar-mengajar Semoga terwujud generasi yang akan mengisi kepemimpinan di masa depan Allahu Akbar Merdeka Merdeka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah peristiwa yang lahir dari semangat perjuangan para pemuda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia lepas dari penjajahan asing di tahun 2020 semangat perjuangan kemerdekaan juga bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari caranya kita punya semangat untuk tetap disiplin menjaga kesehatan diri sendiri tetap disiplin melakukan protokol-protokol kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 selain itu kita juga harus punya semangat berbagi saling membantu saling menolong satu sama lain selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemerdekaan ini tidak telah didapat dengan mudah kemerdekaan ini bukan sebuah hadiah dari penjajah dengan jumat kemerdekaan Indonesia adalah sebuah bukti bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil yang didapat kemerdekaan Indonesia adalah saksi bahwa menyerah hanya untuk orang-orang yang jiwanya kalah semoga Indonesia selalu merdeka dirgahayu Republik Indonesia ke-75 Allahu Akbar Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak SDIP Nurul Fikri semoga semoga siapa sehat dan tetap semangat teman-teman tahu hari ini negara kita sedang memperingati hari apa ya betul hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 semoga semangat patriotisme para pahlawan dan pejuang yang menyebut kemerdekaan Republik Indonesia yang tumbuh pada jiwa-jiwa anak-anak SDIP Nurul Fikri bagaimana cara menyebut kemerdekaan ya tentu saja yang rajin belajar kreatif dan berprestasi dengan karya-karya terbaik kalian pada HUT RI kali ini teman-teman panitia sudah menyiapkan perangkaian lomba yang bisa diikuti oleh anak-anak SDIP Nurul Fikri antara lain yang pertama mendeklamasikan tuisi yang kedua membaca tuisi dan yang ketiga buat poster semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan tersebut ya tenang dan kalah tidak jadi masalah yang penting teman-teman sudah menunggu selamat berjuang Allahu Akbar Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton